Hai, selamat datang kembali di Jakarta Diecast Project channel bersama saya, Yogi di video ini, saya akan membangun diecast brand dari Jada saya dan tim saya akan membangun klasik diecast custom juga di video ini, saya akan menunjukkan tim saya kepada kalian semua jadi, tanpa ada yang lain, mari kita coba selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 Silent Project 64 Silent Project 64 Nah buat yang mau custom juga Atau mau custom order maksud gua Mau custom order atau mau beli Yang dia bikin, lo bisa cek Instagramnya dia deh Dia ini sebetulnya suka ikut kontes Pialanya udah berderet, udah banyak Gue juga pengen tanya, lo gimana lo bisa gabung sama JDP? Gue bisa gabung di Jakarta DGS Project Awal-awalnya... Story pasti kan? Iya, betul ya, story Pada saat gue pasang story itu, dia merespons Kenapa lo bisa memutuskan untuk bisa join sama JDP? Itu kan di Covid ya Dampak banget di akun gua yang Silent Project Oke Yang dimana penjualan mulai merosot lagi Dampak dari Covid itu akhirnya dia memberanikan diri untuk join sama gua Iya, amanin dapet Lo berarti udah berapa lama di sini? Sama Jakarta DGS Project itu tanggal 5 April 2021 Berarti udah 1 tahun lebih ya? 1 tahun 2 bulan Gimana pengalaman lo semenjak lo masuk di sini tuh? Apa yang lo udah dapet? Mungkin untuk pengalaman custom die case Waktu itu gue hanya monotone kali Monotone? Gue fokus kayak hanya sekedar cat Okay Panting with body Setau gua, lo tuh main die case belum 2018 ya? Dari tone lu sih? Awal die case tuh 2015, gue mulai awal koleksi Oke, 2015 koleksi Mulai meng-custom? 2016 akhir 2016 akhir, oke Bisa dibilang ini senior gua nih sebenernya Oke, apa lagi yang lo ada nggak? Maksudnya yang lo rasain perubahan lo semenjak yang lo dulu sebelum join sama JDP? Pengalaman banyak banget ya dari dimana gue mulai memberanikan diri buat lebih Lebih ekstrim? Lebih ekstrim lagi lah untuk custom kan Tadinya gue nggak mau ribet akhirnya gue mencoba untuk ngalahin Meribetkan, untuk meribetkan diri sendiri Gitu jadi Ya tapi memang dia juga sama kayak Andre Sekarang dia tuh bisa banyak yang dia bisa kerjakan gitu Selain yang sebelumnya dia repaint atau detailing atau seperti apa Memang tuh dia bikin itu udah cakep banget gitu Tapi sekarang ditambah lagi dia udah bisa potong-potong Udah bisa bikin engine dan itu rapih banget bikinnya Dia belakangan ini lo bikin apa? Offroad? Nah gimana? Menurut lo gimana? Buat gue nggak dapet banget feel gue Oke Feel lo belum dapet Dan gue pertama kali main di case bikin offroad hanya di Jakarta di case project Jadi lo bener-bener lo bikin offroad Dan itu offroadnya pun nggak sembarangan ya Maksudnya lo mesti bikin suspensi, lo harus bikin steering 6x6 6x6 Jadi ya memang bikin custom itu pada saat kita eksekusi Itu tuh mengalir aja gitu Jadi oh kayaknya harusnya dibikinnya begini Oke jadi Banyak progress yang dia udah kerjakan disini Dan gue lah tuh ya memang progressnya tuh keliatan banget lah ya Semenjak lo masuk kesini Selain pengalaman yang lo bisa punya keahlian baru Itu lo punya pengalaman lain lagi nggak? Untuk pengalaman baru sih Ada ya Untuk kayak di Jakarta di case projects lah Seperti pengalaman off-air kan Oke yang diliput sama TV gitu ya Jadi Ya memang dia sempet Kita tuh masuk sempet beberapa stasiun televisi ya Semenjak yang lo disini itu kan Jadi ya gimana rasanya masuk TV Ya hal baru banget lah Hal baru banget ya Lo harapan lo tuh apa sih? Maksudnya Kan dulu kan lo masuk kesini karena pandemi ya Dapur udah mulai goyang Jadi Akhirnya lo memutuskan untuk masuk ke tim sini Nah Apakah nanti disaat lo kan sekarang nih udah mulai banyak lagi nih kan Jualan Udah mulai banyak yang order Apakah lo akan stop dengan JDP atau gimana nih? Gue pengen tau aja gitu loh kan Karena sekarang sudah membaik gimana? Ya untuk saat ini sih belum ada yang untuk berpreview Belum ada rencana Oke 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 Jadi gue jalanin aja dulu Oke deh Tapi lo happy kan disini? Happy banget Oke deh jadi Ada yang mau lagi lo sampein? Ada cukup Oke jadi Itu guys Ya mudah-mudahan lo makin oke disini Ya kita semua makin happy sama Andri semua Mudah-mudahan Jakarta Direct Project semakin besar Oke That's all my team The great guys behind Jakarta Direct Project If you want to know more about Jakarta Direct Project Or Direct Cast Custom You may drop your comment down below And if you like the video you can thumbs up And if you don't like the video you can thumbs down Oke that's it for me Thank you for watching See you in the next video We'll see you in the next video selamat menikmati 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 selamat menikmati